Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Sahabat sekalian, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Muhammadiyah telah melahirkan banyak tokoh berpengaruh yang berkontribusi besar terhadap umat Islam, pendidikan, dan bangsa Indonesia Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan Tokoh pertama tentu saja pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan Beliau adalah seorang ulama yang visioner dan reformis Lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 Dengan tujuan memurnikan ajaran Islam dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kontribusi utama Mendirikan sekolah-sekolahan Islam modern Mengajarkan umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum Kedua, Buya Hamka Buya Hamka atau Haji Abdul Malikari Amrullah adalah salah satu tokoh besar Muhammadiyah Selain sebagai ulama, beliau juga seorang sesterawan, wartawan, dan politisi Karya-karyanya seperti novel tenggelamnya kapal van der Wijk Dan tofsir al-Azhar sangat berpengaruh di dunia Islam Kontribusi utama Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Menulis banyak buku yang memperkuat pemahaman Islam Menjadi panutan dalam takwa Islam dan nasionalisme Ketiga, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin Abdullah Amin Abdullah adalah tokoh Muhammadiyah kontemporer Yang berperan besar dalam dunia pendidikan Islam Beliau merupakan mantan ketua BP Muhammadiyah Dan rektor UIN Sunan Gali Caka, Yogyakarta Kontribusi utama Memajukan pendidikan Islam modern Mengembangkan pendekatan integratif dalam ilmu agama dan ilmu umum Membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih progresif dan inklusif Keempat Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif Syafi'i Ma'arif yang sering disebut Buya Syafi'i Adalah tokoh Muhammadiyah yang dikenal sebagai pemikir Islam dan tokoh nasional Beliau pernah menjabat sebagai ketua umum BP Muhammadiyah Dan aktif menyuarakan isu-isu kebangsaan dan keumatan Kontribusi utama Memperjuangkan Islam yang modern dan inklusif Aktif dalam gerakan anti korupsi dan penegakan demokrasi Mendamaikan hubungan antara agama dan negara di Indonesia 5. Kiai Haji Abdul Mut'i Kiai Haji Abdul Mut'i adalah sekretaris umum BP Muhammadiyah Yang dikenal sebagai ulama muda yang cerdas dan modern Beliau aktif dalam dunia pendidikan Dan sering menjadi juru bicara Muhammadiyah dalam berbagai forum nasional maupun internasional Kontribusi utama Mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam Menjadi tokoh penting dalam dialog antara agama Menyuarakan pandangan Islam yang damai dan toleran Itulah 5 tokoh berpengaruh di kelompok Muhammadiyah Yang telah memberikan kontribusi besar untuk Islam dan bangsa Indonesia Mereka adalah contoh bagaimana Islam dapat menjadi rahmatan lil'alamin Melalui dakwah, pendidikan, dan perjuangan nasional Semoga video ini menginspirasi kita untuk terus belajar Dan berbuat baik untuk umat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar semakin banyak orang yang mengenal tokoh-tokoh besar Muhammadiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh